Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Dari tulisannya Ina Asmaling Sebuah kisah yang berjudul Ludo Berdarah Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Permainan yang berujung maut Rindu seorang gadis yang selalu dirundung oleh ketiga temannya Dipaksa untuk mengikuti permainan itu Permainan Ludo yang jika poin masuk ke dalam kandang Mereka akan menampar siapapun peon yang berhasil ia singkirkan Sementara itu karena tidak terima peon yang dimainkan Lisa masuk ke dalam kandang dan Rindu telah menampar pipinya Berawal dari situlah terjadinya peristiwa yang amat tragis Hingga membuat Rindu harus kehilangan nyawanya Rindu, Lisa, Wulan, dan Naila Mereka adalah penghuni kos di desa Kapu Mereka menyewa tempat tinggal karena sekolah mereka jauh dari rumah Di setiap satu kecamatan hanya ada satu SMA Yang letaknya di desa Kapu Mereka berempat tinggal di satu desa Yaitu desa Batu Raja Yang jaraknya sangat jauh dari desa Kapu Tempat sekolah mereka Bila bergendara saja akan menempuh waktu 2 jam untuk sampai di desa Kapu Mereka akhirnya memilih sewa kamar kos milik Ibu Riana Yang ada di desa Kapu itu sendiri Satu rumah yang disewa itu ada 4 kamar yang masing-masing Ditempati oleh Rindu, Lisa, Wulan, dan Naila Rindu memang jarang berbaur dengan ketiga temannya itu Dan hanya memilih mengurung diri di kamar untuk belajar Rindu memang termasuk wanita yang sangat pintar Ketika teman mereka tertinggal jauh prestasinya Dengan apa yang selalu dicapai oleh Rindu Lisa, Wulan, dan Naila kerap merundung Rindu Menyuruh Rindu melakukan pekerjaan rumah kos mereka Dan mengerjakan PR mereka Namun jika Rindu menolak Mereka langsung menghukumnya Yang membuat Lisa merasa murka lagi Pria yang ia sukai mencintai Rindu Dan mereka berpacaran di sekolah Plak Risa menampar Rindu dan mendorongnya sampai tersudut ke dinding Lo itu gadis kutub buku Rindu Cupu, jelek, bau Hina Lisa sambil mencekik layar Rindu Eh Wulan menjambak rambut Rindu Harusnya lo sadar diri Lo itu paling miskin dan jelek disini Bisa-bisa hanya lo pacaran sama Dimas Udahlah Kita main aja sekarang Ajak Naila yang membuka permainan ludo di atas meja ruang tamu Apa maksud lo naik? Kok kita malah main ludo? Kita itu Mau hajar Rindu tau gak? Naila tersenyum dan membisikkan sesuatu kepada Lisa dan Wulan Sampai mereka melirik ke arah Rindu Yang menatap mereka penuh ketakutan Oke lah Kali ini gue maafin lo pacaran sama Dimas Tapi gue mau Lo ikutan main sama kita Kata Lisa yang tersenyum sinis kepada Rindu M-main apa? Tanya Rindu yang tambah gugup dan ketakutan Naila mengeluarkan permainan ludo yang terdiri dari empat orang pemain Wulan pun bersorak riang Karena sangat suka permainan ludo Nah pas banget ya Ada empat orang Kata Wulan Gue gak tau mainnya Tolak Rindu Udah nanti juga tau Lisa menarik lengan Rindu Kemudian didorongnya sampai duduk di sofa di sebelah Wulan Gue yang biru ya Gue hijau Saud Lisa Gue kuning Terus Rindu Kita kasih yang merah Kata Naila Aturan permainannya Yang dimakan lawan dan masuk ke dalam kandang Akan ditampar Kata Lisa menjelaskan Setuju Saud Wulan dan Naila serempak Sementara Rindu menggelengkan kepalanya Enggak Gue gak mau Udah gak apa-apa Bentak Lisa kemudian Rindu terdiam dan terpaksa mengikuti permainan ludo tersebut Mereka akhirnya humpimpa Untuk menentukan giliran memainkan dadu terlebih dulu Wulan yang pertama bermain Kemudian Naila Lisa dan yang terakhir Rindu Meskipun Rindu yang mendapatkan terakhir Tetapi dadu enam untuk membuat para pion ludo keluar itu Didahulukan oleh Rindu Sampai ketika temannya saling menatap karena hanya Rindu yang sudah memainkan ludonya Perlahan Wulan mendapatkan dadu angka enam Dan segera mengejar Rindu sampai akhirnya Ludo Rindu berhasil disingkirkan dan kembali masuk ke kandang Yeh Tamparlan Sorak Lisa dan Wulan pun menampar Rindu Rindu meringis karena tamparannya sengaja dibuat begitu keras Ayo kocok lagi Kata Naila Mereka terus memainkan permainan dan terkena tamparan masing-masing Namun mereka sengaja bekerja sama untuk mengalahkan Rindu saja Hingga ia terus ditampar berkali-kali Sampai akhirnya Rindu dapat kesempatan untuk menjalankan ludonya satu kali Dan menyingkirkan ludo yang dimiliki Lisa Sampai masuk ke kandang Wulan dan Naila tercengang karena Rindu harus menampar Lisa Rindu merasa senang dan langsung menampar pipi Lisa Plak Rindu menampar dengan tangan yang gemetar karena ketakutan Lisa langsung membolakan kedua matanya Karena tamparan yang Rindu lakukan terasa begitu sakit Lo balas dendam sama gue ah Bagi ke Lisa yang tidak terima ditampar oleh Rindu Tapi kan aturan mainannya begitu Lagian gue tampar gak keras Kata Rindu Gak keras lo bilang Bangset lo ya Lisa merengut rambut Rindu dan Mendorongnya ke meja Sampai permainan ludu mereka berantakan Ah kan jadi berantakan Sungut wulan dan langsung menonyor kepala Rindu Tampar? Ya tampar aja Gak usah nyimpan dendam Kita cuma memain seru-seruan aja sama lo Dengus Naila sambil menudingkan tangannya ke wajah Rindu Eh lo pikir gue terima lo tampar ah Saud Lisa yang menendang bagian punggung Rindu Sampai ia tersungkur ke lantai Blak Dijaknya tangan Rindu Dengan sepatu yang Lisa gunakan Ah sakit Liz Gue gak sengaja tadi Bohong Dia pasti mencari kesempatan sama lo Bentak wulan pada Rindu Enggak Gue beneran cuma ikut cara main kalian Saud Rindu membela diri Sini lo ikut gue Lisa menyeret bagian kepala Rindu yang direnggutnya Dan membawanya ke kolam renang bagian belakang kos Rumah ibu Riana Kedua tangan Rindu dicekal oleh Wolan dan Naila Mereka berniat untuk menjeburkan Rindu ke dalam kolam renang Enggak Jangan Gue gak bisa berenang Teriak Rindu dan berusaha berontak Tetapi ia tidak bisa melawan ketiga temannya itu Biar Rindu diceburkan ke dalam kolam renang sampai ia gelagapan Sambil berteriak meminta tolong Karena tidak bisa berenang Rindu berenang perlahan hingga ke tepian Namun baru saja tangannya meraih sisi kolam Lisa langsung mendorongnya kembali agar semakin jauh Tolong Teriak Rindu dengan nafas tersegal-segal di air kolam Lisa dan Wulan kemudian berenang untuk meraih tubuh Rindu Namun bukan untuk ditolong Tetapi mereka sengaja menenggelamkan kepala Rindu agar tidak muncul di permukaan air Sampai Rindu gak bisa nafas Rindu tenggelam Suara tawa senang Lisa, Wulan, dan Naila melihat Rindu tidak bisa berenang Ditenggelamkan di kolam Weh udah weh nanti berenang lagi Rindu tenggelam Bahaya nanti bisa mati Teriak Naila dan Lisa segera melepas kepala Rindu begitu juga Wulan yang langsung berenang ke tepian Naila melihat Lisa dan Wulan meninggalkan Rindu dengan posisi tubuh yang tidak ada pergerakan sama sekali dan mengapung di air Lisa, Wulan, itu Rindu gak bergerak lagi Mengapung begitu Tunjuk Naila ke arah air kolam Lisa dan Wulan yang kembali menoleh ke arah tubuh Rindu yang sudah terapung di air Mereka pun saling bertatapan Kemudian menceburkan diri ke kolam dan mengangkat tubuh Rindu ke tepian Tubuh Rindu tampak kaku dan membiru Lisa mencoba membuat nafas buatan dan menekan bagian dada Rindu tetapi tidak berhasil Wulan, Naila, dan Lisa semakin ketakutan Mereka mencoba menepuk keras pipi Rindu tetap saja tidak sadarkan diri Mampus, gimana kalau Rindu beneran mati? Wulan mengacak rambutnya yang basah dan terlihat frustasi Gue gak berniat berbuat kayak gini sama dia Rengak Lisa Tapi gimana? Rindu udah gak bernapas ini Naila ketakutan Lisa mencari cara bagaimana caranya agar kematian Rindu tidak diketahui orang lain Lisa kemudian teringat kalau di belakang kos mereka ada danau yang sepi Kita buang aja Rindu ke danau Terus bilang kalau Rindu tenggelam di danau Kata Lisa dengan terbata-bata Hah? Serius? Mau buang Rindu ke danau? Tanya Wulan dengan wajah masih tanpa ketakutan Daripada mati disini, nanti kita diselidiki Gue gak mau masuk penjara Naila mengangguk Iya bener, ayo bawa dia masuk ke dalam mobil dan buang di danau Kata Naila dan mereka segera membopong tubuh Rindu ke dalam mobil dan akan membawanya ke sebuah danau Mobil itu milik ibu Riana karena sudah lumayan tua dan menyimpannya di rumah kos agar bisa digunakan oleh anak-anak kosnya Wulan dan Lisa berganti pakaian terlebih dahulu Kemudian setelah selesai mereka segera pergi ke danau dan melihat ke sekeliling danau yang memang nampak sepi Mereka segera membawa tubuh Rindu keluar dari mobil dan melemparkannya begitu saja ke danau Biar Tidak berapa lama tubuh Rindu terlihat mengapung di danau Ketikanya pun segera berlari untuk masuk ke dalam mobil agar tidak ada yang melihatnya Keesokan harinya di sekolah Dimas mencari Rindu Lis, Rindu mana ya? Kok gue hubungi dari kemarin gak bisa? Hmm, gak tau deh Dim, soalnya semalam Rindu gak pulang Jawab Lisa dengan santai berpura-pura tidak ada yang terjadi Ponsel Rindu pun tidak aktif karena terendam di dalam kolam renang Saat sedang mengantongi ponselnya di saku celana Wajah Dimas tampak cemas karena Lisa memberitahu kalau Rindu tidak pulang ke kos mereka Emangnya Rindu mau pulang ke desanya ya? Tanya Dimas memastikan Gak tau juga, Rindu kan jarang berburu sama kita Jadi gak tau dia mau ngapain Naila dan Wulan aja gak dikasih tau sama Rindu Jawab Lisa kemudian Di kelas saat mereka sedang belajar Rindu yang duduk di kursi urutan ketiga di sebelah jendela Kini meja dan kursi itu terlihat kosong Ada Wulan yang duduk di depan mejanya Ia seperti mendengar ada seseorang yang memainkan dedu ludu Wulan menolak ke belakang meja kosong yang Rindu temati Ia melihat pion ludu berwarna merah satu buah ada di meja belajar Rindu Kenapa ada pion ludu itu di meja Rindu? Batin Wulan dan kembali menghadap ke arah depan Sambil menulis catatan yang ada di papan tulis Terdengar seperti suara dedu yang sedang dikocok membuat Wulan menjadi ketakutan Pulpen Wulan terjatuh dan ia kemudian menunduk Untuk mengambil pulpen yang terjatuh di lantai Sementara pada saat Wulan membungkukan tubuhnya dan menolak ke arah belakang Ia melihat ada kaki rindu yang tidak menapak ke lantai Dan penuh darah sehingga Wulan begitu terkejut Wulan segera berdiri dan melihat ke arah belakang Namun ia tidak melihat ada siapa-siapa Wulan pun kembali menunduk dan melihat kaki itu masih ada Tengah terduduk di kursi Wulan kembali berdiri lalu Wah! Teriak Wulan ketika ia melihat sosok rindu Yang sedang menatapnya tajam penuh kebencian Wajah yang terlihat pucat dan membusuk itu membuat Wulan menjerit ketakutan Semua yang ada di ruang kelas tersentak kaget Dan mengampiri Wulan yang berteriak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya Ada apalahan? Tanya Ibu Mita guru bidang studi yang langsung berlari menghampirinya Begitu juga dengan teman-teman lainnya Rindu Wulan masih memenjamkan matanya Sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah kursi kosong Tempat rindu duduk Mendengar Wulan menyebut nama rindu Lisa dan Naila saring bertatapan dan melihat ke arah kursi kosong itu Nggak ada rindu Lan Dia kan emang nggak masuk sekolah Kata Lisa mencoba menenangkan sahabatnya itu Tapi gue lihat rindu ada duduk disitu Rengek Wulan yang masih memenjamkan matanya Memangnya rindu kenapa tidak sekolah Liz? Tanya Ibu Mita kemudian Lisa terdiam sejenak Saya juga nggak tahu bu Dari kemarin dia nggak pulang ke kos Jawab Lisa beralasan Wulan segera dibawa ke ruang UKS agar beristirahat Karena suhu tubuhnya dingin Dan begitu banyak mengeluarkan keringat Di ruang UKS Wulan ditemani oleh Lisa dan Naila Lisa memarahi Wulan karena ia menyebut nama rindu Yang membuat semua orang bertanya-tanya tentang rindu Lo bisa nggak sih? Nggak usah sebut nama rindu Runtuk Lisa memarahi Wulan yang masih saja ketakutan Gue beneran lihat rindu Mukanya serem banget Liz Gue beneran takut Pungkap Wulan kemudian Apa? Jangan-jangan rindu menghantui kita ya? Naila terlihat ketakutan Nggak mungkin Kenapa juga dia mau menghantui kita? Belum gue lihat sosok rindu Gue lihat ada pion ludo warna merah di atas mejanya Jelas Wulan Lisa melotot tidak senang dan menyonyor dari Naila Ini semua karena elu Yang punya ide main ludo Akhirnya rindu jadi begini Eh Kalau bukan elu yang nggak terima ditampar rindu Juga dia nggak akan mati Saud Naila membela diri Eh Kok lo jadi nyalain gue sih? Emang salah lo Kalian berdua juga yang buat rindu tenggelam di kolam kan? Hah? Berhenti Bisa nggak sih? Kalian jangan saling menyalahkan Ini tuh salah kita semua Makanya rindu Rindu kenapa? Tanya salah satu siswi yang tiba-tiba datang ke ruang UKS Membuat ketiganya menjadi panik dan menghentikan perdebatannya Bukan urusan lo Jawab Lisa dengan ketus Ini gue disuruh kasih obat buat Wulan Fali memberikan obat untuk Wulan Ia memang sering menjaga UKS di saat jam pelajaran kosong Lisa langsung mengambil obat yang Fali berikan untuk Wulan Sesudah itu Fali segera pergi keluar dari ruang UKS Dan kembali ke kelas Ingat ya Jangan ada yang bahas soal rindu Anggap saja kita nggak tahu apa-apa Ketus Lisa pada kedua temannya Udah Nay Lu temenin dulu Wulan Gue mau ke toilet Terus kalian ke kantin bawain kalian makanan Kata Lisa yang kemudian meninggalkan kedua temannya itu Naila dan Wulan pun saling terdiam Memikirkan nasib rindu yang mereka buang jasadnya di danau Di toilet khusus perempuan Lisa sedang membahas wajahnya di wastafel Menggunakan face wash yang dibawahnya Namun di saat Lisa menyalakan keran air Dan membahas wajahnya Ia mencium bau anjir yang keluar dari keran Lisa terkejut cara air yang keluar dari wastafel berwarna merah darah Dan sudah menempel di wajahnya Lisa segera memutar keran air lain Kemudian membasuhnya sampai bersih Lisa dikejutkan sebuah tulisan dengan noda darah Yang ada di cermin Permainan Belum berakhir Lisa terkejut Kemudian segera mengambil tisu untuk mengeringkan wajahnya Dan menghampus noda darah yang ada di cermin Terdengar suara dedu dari dalam toilet yang membuat Lisa Menghentikan aktivitasnya dan menolak Lisa melangkakan kakinya perlahan dan mencoba membuka pintu toilet Yang dimana ada lima buah pintu toilet yang tertutup Lisa membuka ketiga pintu toilet yang tertutup itu satu persatu Dengan langkah kaki gemetar dan ketakutan Lisa mendorong satu persatu pintu Dan tidak ada siapapun di dalam toilet Namun suara kocokan dedu itu Terdengar jelas di telinganya Lisa pun segera berlari meninggalkan toilet Lisa, kenapa seragam lo kok Kayak kena darah Tanya Ulfa teman sekolahnya yang melihat Lisa berada di koridor Dari toilet menuju ke kantin Lisa menolak melihat keseragamnya Di bagian kerah dan bahunya Memang ada noda darah Lisa tidak menjawab dan kemudian berlalu pergi ke ruang kelas Untuk mengambil suiternya Ruang kelas sedang kosong karena sudah jam istirahat Dan semua siswa pergi ke kantin Lisa melihat ada yang sedang tertidur bersandar di meja tempat rindu Nafasnya tersegal Degupan jantungnya begitu terdengar cepat sekali Lisa mencoba menerka Apakah itu teman sekelasnya atau bayangan rindu yang ia lihat Lisa pun berlari menuju mejanya dan merogok kolong meja Yang ada laci untuk penyimpanan tas Ia segera mengambil suiternya Tanpa menolek arah meja rindu Saat Lisa sudah mengambil suiternya Kemudian mengenakannya Dan berbalik menuju pintu ruang kelas untuk keluar Namun Ia dikejutkan oleh sosok rindu Yang tengah berdiri di hadapannya Ah Keriak Lisa hingga tersungkur dan menabrak kursi Yang ada di depannya Wajah yang membiru pucat kaku dan terjembo busuk yang menyeruak Membuat Lisa ketakutan dan dengan cara merangkak mundur Bukan salah gua rindu Jangan ganggu gua Keriak Lisa yang mencoba menghindar Rindu terus melangkah maju perlahan menghampiri Lisa yang merangkak mundur dan kemudian ia segera berlari sampai menabrak seseorang yang berdiri di depan pintu Ini bukan salah gua rindu Lisa Suara Dimas membuat Lisa menjadi terkejut Ia bukan menabrak rindu Melainkan Dimas kekasih rindu Lisa menoleh ke belakang dan melihat bayangan rindu sudah menghilang Tubuhnya sudah tampak basah Mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan Lo sebut sama rindu Emang dia kenapa? Tanya Dimas yang membuat Lisa kembali panik Nggak Gua nggak sebut sama rindu Saat Lisa beralasan dan segera menepis tangan Dimas yang mendekapnya dan segera pergi ke kantin Dimas masih tertekun diam kebingungan Kenapa Lisa seperti orang yang ketakutan sambil menyebut nama kekasihnya Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu rindu? Sementara saat pulang sekolah di danau tempat Lisa dan temannya membuang rindu Kini sudah banyak orang yang berkumpul karena melihat mayat rindu yang ditemukan di tepi danau Gua yakin mereka pasti menemukan mayat rindu Bisik wulan kemudian Biarin aja Yang penting mereka nggak tahu kalau kita yang buat tenggelam Rindu? Saat Lisa Gua beneran takut Apa rindu nggak bakalan menghentui kita? Nay terlihat begitu ketakutan Nggak lah Cuma mitos yang bilang orang mati kentayangan Itu cuma fiksi kok Ibu Riana pemilik kos pun berada di sana menyaksikan sosok yang tenggelam di danau Sementara itu Ibu Riana melihat Lisa, Wulan, dan Nailah Ia segera memanggil mereka Kalian lihat deh Pakaiannya kok Seperti bu kenal Kata Ibu Riana yang mengenal pakaian rindu Ibu Riana pun juga memperhatikan saat melihat rindu tidak bersama dengan teman-teman tersebut Rindu mana? Tanya Ibu Riana kemudian Hmm pulang ke kampungnya mungkin bu Dia dari kemarin nggak ada di kos Loh Barusan saja ibunya di kampung nanyain kabar rindu Karena ponselnya nggak aktif katanya Kata Ibu Riana yang membuat ketiganya saling bertatapan Ibu Riana langsung menolai melihat ke arah mayat yang sudah mau dimasukkan ke dalam tas plastik itu Dibawa ke dalam mobil ambulan Ibu Riana meminta mayat segera diotopsi karena rindu tidak ada kabar Perasaannya seperti menjadi tidak enak Ketika pakaian yang dikenakan oleh korban tenggelam itu mirip dengan pakaian yang biasa dikenakan rindu Namun mayat yang sudah dievakuasi itu sudah membengkak dan berbau busuk Terlihat banyak luka karena bangkainya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di danau itu Lisa, Wulan, dan Naila merasa ketakutan Saat melihat mayat rindu sudah terlihat sangat mengerikan Ibu Riana juga meminta orang tua rindu datang untuk melakukan otopsi dan tes DNA Untuk memastikan kalau mayat itu adalah rindu Lisa dan temannya kembali ke kos dengan perasaan masing-masing penuh ketakutan Gimana ini, Lisa? Kalau ketahuan itu rindu gimana? Risa, Wulan, sambil berjalan mondar-mandir Bilang aja kita gak tahu Atau bilang rindu main di danau terus tenggelam Saat Lisa mencoba menenangkan diri Yang sebenarnya ia juga sangat ketakutan Apalagi saat mengingat kalau di kelas tadi Melihat sosok rindu Kelotak, kelotak Suara dedu terdengar lagi membuat wajah ketiganya tampak tegang Dan saling bertatapan penuh ketakutan Tuh kan, gue bilang juga apa Rindu pasti mengantui kita Liri Naila ketakutan Dedu sama mainan lu mana? Ambil dan bakar Lisa menyarankan Naila pun segera mengambil permainan itu di kamarnya Dan membuang mainan itu ke tempat sampah Dan dibakarnya Gue rasa dia akan berhenti disini Karena mainan itu udah kita bakar Saat Lisa yang melihat kobaran api menyala Membakar permainan ludo itu Tok, tok, tok Ketukan pintu di rumah Dimas terdengar Ia pun segera membuka pintu dan melihat Kalau ada rindu yang sudah berdiri di depan pintu Rindu? Dimas langsung memeluk tubuh kekasihnya Namun terasa dingin Seperti namamu Aku rindu banget sama kamu Kamu kemana saja sih? Kok tadi gak sekolah? Tanya Dimas yang menggandeng tangan Rindu masuk ke dalam Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Rindu Membuat Dimas langsung menoleh Memperhatikan wajah Rindu yang tembak pucat Badan kamu kok dingin sih? Wajah kamu pucat? Kamu sakit ya? Tanya Dimas dan Rindu hanya menggelengkan kepalanya Aku mau main Kata Rindu Main apa? Rindu langsung mengeluarkan permainan Ludo Kertas dan Ludo Serta poin bermacam warna Kamu mau main Ludo? Tanya Dimas dan Rindu mengangguk Rindu memilih pion berwarna merah Berarti lawan mainnya itu berwarna kuning Jika bermain dengan dua orang Yang kalah Cium ya? Ajak Dimas Rindu tidak menjawab Wajahnya terlihat datar Dedu itu dikocoknya Dan mereka mulai permainan Ludo itu Oh iya Bentar ya Aku mau bawakan kamu minuman dulu Dimas ke dapur Dan meninggalkan Rindu Yang duduk di kursi ruang tamu Sementara itu Ketika Dimas sedang menyiapkan minuman Untuk kekasihnya Ponsel berdering Dan ia segera mengambil ponsel Yang ada di saku jalanannya Halo Dim Dimas Orang yang meninggal tenggelam di danau itu Rindu Dim Terdengar suara Ulfa dari seberang sana Hah? Nggak mungkin pak Gue lagi sama Rindu kok Kata Dimas yang segera berlari ke ruang tamu Dan tidak ada siapapun di sana Ponsel Dimas terjatu Dimas tampak terhuyung Ketika melihat Hanya ada permainan Ludo Yang ada di meja ruang tamu Tanpa ada Rindu di sana Halo Halo Dim Lo bebek saja kan? Tanya Ulfa di sambungan telpon Tetapi Dimas tidak menjawab Ia merauh kasar wajahnya Dan menangis sejadi-jadinya Dimas segera mengambil ponselnya yang terjatuh Ia bertanya pada Ulfa Dimana Rindu saat ini Namun selang beberapa saat Setelah Dimas mengetahui Keberadaan Rindu Ia pergi ke rumah sakit Untuk memastikan yang tenggelam Di danau itu memang kekasihnya Di rumah sakit Sudah ada orang tua Rindu Yang tampak menangis sesegukan Di sana juga terlihat Ibu Riana pemilik kos Dimas pun masih sibuk bertanya Bagaimana bisa Yang tenggelam di danau adalah Rindu Sementara untuk memastikan benar korban Yang tenggelam adalah Rindu Yaitu dengan tes DNA kedua orang tuanya Dan hasilnya positif Kalau memang dia adalah Rindu Tubuh Rindu membengkak dan berbau busuk Karena begitu lama tenggelam di air danau Banyak luka yang menganga Karena dimakan ikan-ikan di perairan danau tersebut Tidak lama mayat Rindu Barulah dimakamkan oleh keluarga Dimas menjerit histeris Dan menangis sejadi-jadinya Bahkan ibu Rindu Buraya Sampai pingsan melihat kondisi Rindu Yang tewas secara tragis Bagaimana bisa Rindu tenggelam di danau Pertanyaan itu adalah pertanyaan bagi semuanya Ibu Riana mencoba menginterogasi teman satu kos Rindu Tetapi mereka mengaku Kalau pada waktu itu Rindu memang tidak bersama dengan mereka Dimas teringat Kalau gelagat Lisa dan Wulan terlihat aneh dan ketakutan Gue gak tau kalau Rindu tenggelam di danau Bisa jadi kita diantui Karena arwahnya mengisaratkan kita Kalau dia udah mati kan Sungut Lisa pada Dimas Yang datang ke rumah kos ibu Riana Terakhir Kalian lihat Rindu sedang apa Rindu dari pulang sekolah cuma berganti pakaian Terus pergi keluar tanpa pamit bu Jelas Wulan membuat alasan Lisa Wulan dan Naila tampak cemas dan ketakutan Beruntung orang tua Rindu percaya Kalau Rindu meninggal tenggelam Dan tidak melakukan visum Dan melakukan tes sidik jari Tidak ada juga bukti kuat Dan saksi mata yang bisa menuntut mereka Untuk meminta pertanggung jawaban Atas kematian Rindu Orang tua Rindu gak mencoba mencari pelakunya Tanya Dimas pada ibu Riana Tidak Mereka mengikhlaskan Rindu agar anaknya Arwahnya tenang disana Mereka tidak ingin berlarut dalam kesedihan Balas Buriana Dimas meraup kasar wajahnya Rindu sama sekali tidak pernah datang ke danau itu Dimas merasa kematian kekasihnya tampak jenggal Rindu yang masih begitu muda belia Harus menutup umur di usianya yang dua hari lagi Beranjak 18 tahun Dimas pun sudah menyiapkan hadiah untuk kekasihnya itu Namun Takdir berkata lain Tau begitu Aku kasih saja hadiahnya sama kamu Batin Dimas lirik Keesokan harinya di sekolah Kabar kematian Rindu menjadi perbincangan yang menghebohkan Mereka menduga Kalau Rindu mati dirundung dan ditenggelamkan ke dasar danau Ini dia Ini sebuah sundang Rindu Seru Fali saat melihat Lisa, Wulan, dan Nailah Yang berjalan melewati segerumbulan murid Yang sedang bercakap-cakap di koridor Lisa menoleh dan menghampiri Fali Maksudulah apa ngomong begitu Iya santai saja Kalau lo gak ngerasa membunuh Rindu Ya gak usah sewat juga dong Saud Fali sambil tersenyum sinis menatap Lisa Lo sama teman-teman lo kan Suka jahat bang sama Rindu Maksa minta ngerjain PR lah Bawain tas kalian diri kot Sampai ke kelas lah Timbal Ulfa Iya kayaknya pelakunya mereka deh Tukas Fali penuh curiga Jaga mulut lo ya Sungut Lisa geram dan ditahan oleh Wulan dan Nailah Kemudian menarik tangan Lisa agar menjauh dari Fali Ulfa dan yang lainnya Gue udah ingetin Jangan banyak bersuara Ngerti gak sih? Nanti kalau mereka curiga gimana? Bisik Wulan sambil berjalan menggandeng tangan Lisa Sementara Lisa masih tersulut emosi karena perkataan Fali dan Ulfa tadi Di kelas saat jam istirahat Lisa, Wulan, dan Nailah pun pergi ke kantin Eh lo berdua tunggu gue di kantin dulu Duit gue ketinggalan di tas Kata Nailah yang kemudian berlari kembali ke ruang kelas Nailah melihat Dimas yang mencium kotak Dan kemudian disimpan di laci kolong mejanya Dimas kemudian pergi ke luar kelas melewati Nailah Yang sedang berdiri di depan pintu Sesudah itu karena penasaran Nailah mengambil kotak yang berada di kolong meja Dimas Ia membukanya dan melihat ada sebuah kolong cantik dan secarik kertas Bertuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk rindu Kasian banget Besok ulang tahun tapi ngerayainya di neraka Cibir Nailah Melihat kolong itu begitu bagus Kemudian Nailah mengambil kolong itu Dan disematkan di lehernya Lalu dimasukkan ke kerah baju agar tidak terlihat Sorry rindu Kalau buat lo gue ambil Selatuk Nailah sambil mencium surat ucapan yang ditulis Dimas untuk rindu Nailah mengembalikan kotak dan surat itu ke kolong meja Dimas kembali Nailah segera mengambil tasnya Untuk mengambil uangnya yang tertinggal Sementara itu ketika di kantin Lisa, Wulan, dan Nailah sedang menikmati berbagai macam makanan Nailah tersedak makanan pedas Hingga rasanya sangat sakit sekali di tenggorokannya Nailah segera meminum minumannya Saat ia sedang minum pandangannya lurus ke depan Ia melihat sosok rindu dengan seragam sekolah Yang penuh darah Berdiri di bawah pohon hias di sekolah Nailah mencoba tetap tenang Dan meletakkan minuman itu ke meja Nailah mencoba melihat ke arah pohon hias kembali Namun sosok rindu sudah tidak berada di sana Tunggu Nailah mendadak kemetran Lantas, ia mencoba menghilangkan rasa takutnya Dengan bercakap-cakap kembali dengan kedua sahabatnya itu Tiba-tiba angin menerpat tengguk leher Nailah Dan membuatnya menjadi merinding Sesudah itu Nailah pun memegang tengguknya Dan menoleh ke belakang Teriak Nailah saat melihat sosok rindu sudah berdiri di belakangnya Dan mencekik lehernya Nailah pun menjadi kesulitan bernapas Namun semua orang yang berada di kantin terkejut Dan merasa keheranan Melihat Nailah bersikap aneh Orang-orang di tempat itu tidak mampu melihat sosok rindu Yang sedang mencekik Nailah dengan kuat Kembalikan kalungku Terdengar suara paru rindu Tengah mencekik Nailah yang sudah tergeletak di lantai Sementara terlihat Nailah sedang merontak-rontak Dan meminta pertolongan Kepada kedua temannya Nafas Nailah tampak tersegal-segal Sambil membagangi leher yang kesakitan Namun pada saat kedua temannya mencoba membantu Tangan mereka seperti terasa terbakar Sehingga Nailah pun merasakan kalau lehernya terbakar Karena kalung yang terpasang di lehernya Nailah terus merintik kesakitan dengan mata melotot tegang Beberapa siswa pun kemudian ada yang memanggil para guru Untuk melihat keadaan Nailah Sosok rindu itu terus mencekik Nailah Tangannya yang berbau busuk itu begitu menyeruak Menusuk hidung Hingga Nailah merasa mual dan ingin muntah Sementara itu tampak mata Nailah melotot tegang Kedua mulutnya mengangat dan tidak kuasa menahan sakit Karena tangan rindu begitu kuat mencengkramnya Terdengar suara leher yang patah Tubuh Nailah tidak bergerak lagi Dan tewas seketika itu juga Nailah Teriak Lisa histeris Nailah Tidak lama para guru pun mulai berdatangan Namun mereka terlambat karena kondisi Nailah Sudah tidak bernyawa lagi Dan terlihat ada luka bakar di lehernya Dimas yang melihat kalung rindu berada di leher Nailah Membuatnya menjadi terkejut Kenapa kalung yang ingin gue kasih sama rindu Dipakai sama Nailah Berarti dia mencurinya di kelas Kata Dimas menjadi gerak Lo janganlah asal menuduh Sauda Lisa Bukan nuduh Itu kalung bakalan gue kasih sama rindu besok Meskipun cuma ngasih di pemakamannya Udah-udah jangan ribut Nailah kehilangan nyawanya kalian masih ribut Bentak ibu Mita dan melihat Nailah liri Bu busuk mulai menyeruak dari tubuh Nailah yang baru saja kehilangan nyawanya Dengan mengenaskan Lisa dan Wulan saling bertatapan penuh ketakutan Dan sibuk dengan pikirannya masing-masing Nailah segera dibawa ke rumahnya yang ada di desa Batu Raja Untuk dimakamkan disana Melihat kematian Nailah yang begitu singkat dan tidak wajar Membuat Lisa dan Wulan tampak gelisah Gimana kalau ini semua perbuatan rindu Liz? Bisa-bisa korbannya bakalan menghampiri kita juga Liz? Nailah mati karena dia ambil kalungnya rindu Yang mau dikasih Dimas Gak ada hubungannya sama kita Sauda Lisa yang mencoba untuk tetap tenang Sementara Wulan tetap merasa gelisah Karena ulahnya dan Lisa Yang menjemburkan rindu ke kolam renang yang tidak bisa berenang Dan tidak sengaja menenggelamkannya hingga tewas Ketukan pintu kos membuat Wulan dan Lisa terlonjak kaget Lisa melirik ke arah Wulan Memberi isyarat agar membuka pintunya Sementara dengan langkah pelan menghampiri pintu Wulan membukanya dengan hati-hati karena ketakutan Tidak ada sesiapa pun yang ada di luar rumah ibu Riana Sehingga Wulan kembali menutup pintu dan menguncinya Saat tubuhnya berputar Ia dikejutkan dengan permainan Ludo yang ada di meja ruang tamu Suara dedu itu pun terdengar Sehingga Wulan menutup kedua telinganya Dan berlari mengambil Lisa yang ada di meja makan Liz di ruang tamu ada Ludo Tunjuk Wulan dengan ucapan terbata-bata dan tubuh gemetar Ludo apa? Ludo yang waktu itu kita mainkan Wulan mengangguk Iya Liz, Ludo punya Naila dan sekarang ada di ruang tamu Bukannya udah kita bakar Lisa segera memeriksa ke ruang tamu Untuk memastikan kalau permainan Ludo itu benar ada Wulan mengikuti Lisa dari belakang Ternyata benar Bahkan Wulan dan Lisa melihat pion Ludo jalan sendiri Melangkai petak demi petak yang ada di permainan Mainan sialan Bagi Kelisa yang menghemburkan permainan Ludo itu ke lantai Lisa mengambil kertas Ludo dan merobeknya menjadi beberapa bagian Dan menginjak-nginjak pion-pion yang berserakan di lantai Lisa meraup kasar wajahnya Untuk menghilangkan rasa takut Begitu juga Wulan yang terus bersembunyi di belakang Lisa Terdengar suara orang terjebur di kolam renang Yang membuat mereka mendelik saling bertatapan masing-masing Dengan wajah penuh tegang Lis udah lis gak perlu dilihat Gue yakin kita ini lagi diteror sama rindu Wulan mencoba menjaga Lisa untuk melihat ke halaman belakang Siapa tahu ada yang menyelinap lewat belakang kan Kata Lisa yang terus saja penasaran Siapa yang mau menyelinap Selama ini kos kita aman Semenjak kematian rindu aja Kita baru dapat teror lis Lisa tidak mendengar apa kata Wulan Dan terus berlari menuju halaman belakang rumah Untuk memastikan kalau tidak ada orang lain di rumah ini Lisa melihat dari kolam tampak bergelombang Seperti ada orang yang habis berenang Gue yakin ada orang yang masuk lewat pagar belakang Dan dia kecebur Kalau setan gak mungkin bisa membuat gelombang air begini lan Sekarang mana? Ada orangnya? Tanya Wulan yang tidak percaya Kalau memang ada yang menyelinap ke rumah kos mereka Lisa langsung menutup rapat pintu belakang rumah kos ibu Riana Udah pokoknya pergi tidur Gak bakalan ada apa-apa Percaya sama gua Kata Lisa yang tetap percaya Kalau teror dari orang mati itu tidak ada Wulan terpaksa mengikuti apa kata Lisa Meskipun ia sangat ketakutan Lisa segera pergi ke kamar Dan mengunci pintu kamar Dan segera menutup tubuhnya dengan selimut Kotak, kotak Suara dedu ludo itu terdengar lagi Ia membuat Wulan bergidik ngeri Dan semakin menyembunyikan diri di balik selimut tebalnya Sementara peluh sudah membasahi tubuh Wulan Tetapi ia sama sekali tidak ingin membuka selimutnya Karena takut kalau ia melihat kejadian aneh Suara langka kaki terdengar seperti orang Yang sedang berjalan mondar-mandir di depan kamar Wulan Suara langka itu terdengar seperti seseorang Yang mengenakan sepatu sekolah Wulan teringat di mana ia Dan teman-temannya merundung rindu Karena sepatunya sudah usang Lo mau ke sekolah apa kesawa sih Sepatu kok udah gembel begitu Ecek Wulan yang melihat rindu sedang mengikat tali sepatunya Sepatu rindu sudah menipis di bagian bawah Sehingga terlihat bolong yang menampakkan bagian tumitnya Yang mengenakan kos kaki Saat rindu ingin memasang sebelah sepatunya Lisa menendang sepatu rindu sehingga jatuh ke selokan Sorry rindu Emang gue sengaja Kata Lisa sambil tertawa Kalian kok gitu sih Kalau kecebur Gue pake sepatu apa Rutuk rindu kesal melihat sepatunya masuk ke dalam selokan Yaudah pake aja Si sepatunya Selokannya bersih kok gak kotor Ya palingan cuma bubukut sedikit Kata Naila dengan tertawa tertahan Berk Wulan melempar sebelah sepatunya yang tidak dipake Tuh pake sepatu gue Tapi yang sebelahnya lo ambil disana Kata Wulan yang memberikan sebelah sepatunya yang tidak dipakenya Dan melempar sebelahnya lagi ke atas kenteng rumah kos ibu Riana Nah tinggal pilih Mau pake yang ada di dalam kot Apa sepatunya Wulan yang harus lo ambil dari atas kenteng Ucap Lisa yang meruncingkan bibirnya dengan sinis Rindu segera melepas sebelah sepatu usangnya Dan berusaha mengambil sebelah sepatu Wulan yang ada di atas kenteng Dengan cara mengambil tangga di gudang Ketiga temannya itu melihat Rindu tanpa kesulitan mengangkat tangga yang cukup berat Tetapi mereka tidak memperdulikannya Setelah Rindu menaiki anak tangga satu persatu Dan sampai di atas untuk mengambil sepatu Wulan Lisa dan Naila menggerakkan tangga Sehingga bergoyang Dan membuat Rindu berteriak ketakutan Karena takut terjatuh Rindu akhirnya terjatuh sampai lututnya mengenai pebatuan Di taman yang ada di depan rumah kos Ketiganya tertawa puas Ketika Rindu meringis kesakitan Sambil memegangi pinggangnya yang sakit tertiban tangga Udah yuk nanti kita telat Biarkan saja dia Seru Lisa sambil menonyar kepala Rindu Baik Naila sambil menendang kakinya Rindu masih meringis kesakitan Ia pun menangis sambil memegangi sebelah sepatu Wulan Yang ia ambil dari atas kenteng Mengingat perundungan yang pernah dilakukan Wulan dan teman-temannya Wulan begitu ketakutan dan terus bersembunyi di balik selimut Brak Suara keras seakan ada yang melempar sesuatu di pintu kamar Wulan Sehingga ia terlonjak kaget Pelu telah membasahi tubuh Wulan dan ia segera beringsut dari tempat tidur Untuk melihat apa yang terjadi Liss lo gak lagi ngerjain gua kan Teriak Wulan yang menganggap kalau Lisa sedang menjahilinya Wulan pun berjalan perlahan mengambil pintu kamarnya dan mencoba membukanya perlahan Wulan tidak mendapat apapun yang ada di balik pintu kamarnya Hanya suasana gelap karena Lisa mematikan lampu di seluruh ruangan Bayangan putih sekilas melewati Wulan yang membuat ia segera menekan saklar lampu Liss jangan bercanda ya Gua gak suka lelucan lu yang suka nakutin orang Teriak Wulan yang terus melangkah keluar dari kamarnya Brak Pintu kamar Wulan tiba-tiba saja tertutup dengan begitu kencang Sampai ia berbalik dan terlonjak kaget Pintu kamar rindu terbuka Kamar rindu tepat berada di depan kamar Wulan di sebelah dapur Nafas Wulan menjadi sesak dan tubuhnya gemetar dan ketakutan Ia terus berjalan mundur dan membuka pintu kamarnya namun terpunci Sakit Suara teriakan terdengar dari kamar Naila yang ada di sebelah kamar rindu Pintu kamar rindu tertutup kembali dengan bersamaan pintu kamar Naila yang terbuka Membuat jantung Wulan tidak karuan Ia segera pergi berlari ke arah Lisa yang bersebelahan dengan kamarnya Liss, please buka pintunya Liss Wulan mengetuk kencang pintu kamar Lisa tetapi tidak ada jawaban Liss, please buka pintunya gue takut Wulan melihat bayangan kalau leher Naila dicekik oleh rindu Bayangan itu ada di kamar Naila Begitu jelas sehingga Wulan begitu ketakutan dan tubuhnya sudah bermandikan keringat Ia terus menghadap ke arah kamar Naila sambil mengetuk pintu kamar Lisa yang juga tidak dibukanya Liss Wulan terdiam mematung ketika sosok rindu menatapnya tajam dengan mata merah menyalang Rindu berjalan tertati karena kakinya patah dan banyak luka sayatan seperti terkena ranting-ranting pohon Tubuhnya membekak dan membiru sehingga bau pusuk tercium begitu sangat menyengat Liss, buka pintunya Teriak Wulan terus menerus mengetuk pintu kamar Lisa yang tidak kunjung dibukanya Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh